Tana Liat bukan sekedar bahan baku kerajinan tangan lho, tapi bisa buat bikin kulkas, jadi cemilan, sampai dibuat jadi perabot masak pensi alias mahal. Intip kreasi Tana Liat around the world yuk, yuk kita kemon! Kulkas Tana Liat tanpa listrik, India punya nih, namanya Mitikul, dibuat di kota Wankenir, India Barat. Meski tanpa listrik, kulkas ini bisa bikin awet bahan makanan 5-6 hari lho. Durasi ini tergantung sama kelembapan dan aliran udara juga ya. Supaya bisa digunakan sebagai lemari pendingin, kulkas Tana Liatnya harus diisi air dulu. Air bakal mengisi ruangan-ruangan yang ada di kulkas, jadi dinding kulkas bisa menyerap panas dan menguapkannya lewat pori-pori Tana Liat. Mitikul dibuat dari campuran 4 jenis Tana Liat. Ada Tana Liat merah juga hitam, plus tambahan serbuk kayu. Serbuk kayu berfungsi untuk menjaga bentuk kulkas, agar tidak melengkung saat dikeringkan. Juga menambah lubang pori-pori di Tana Liat. Membuat kulkas Tana Liat butuh waktu 8 hari lho. Soalnya perbagian harus dibuat satu-satu secara manual. Kalau sudah disatukan tinggal amplas. Oven selama 36 jam dan lukis deh biar makin cakep. Melihat proses pembuatannya yang lumayan rumit, dibanderol seharga 1 jutaan. Kulkas magic tanpa listrik ini masih affordable banget kan Sobat Punyil? Awet, tahan lama, tidak beracun, dan bikin masakan terasa lebih sedap. Inilah kenapa Clay Pot, perabot masak dari Tana Liat yang sudah eksis sejak zaman prasejarah, masih diproduksi masal di Jerman sejak tahun 1967. Variannya pun ada banyak. Ada yang untuk memanggang ayam, ikan, dan bebek. Ada yang khusus untuk membuat roti ataupun kue. Perabot masak seharga Rp600 ribuan ini dibuat menggunakan mesin-mesin canggih lho. Ada 800 produk yang dicetak perharinya. Kerennya, bahan baku Tana Liat merupakan campuran dari Tana Liat baru dengan Tana Liat bekas. Soalnya, pabrik ini menerapkan sistem Zero Waste. Artinya, gak ada bahan yang terbuang. Sama seperti perabot Tana Liat lainnya, Clay Pot harus dikeringkan. Dipotong. Diamplas. Diberi pelapis. Dan di oven agar bisa digunakan. Langkah paling penting, kualitas Clay Pot harus diuji lewat suaranya. Suara jernih artinya produksi bagus. Kalau suaranya jelek kayak gini, Hmm, pasti gak lolos QC. Bentuknya estetik. Bikin makanan lebih enak dan sehat. Gak heran kalau peminat Clay Pot ada banyak. Yap, sifat basa Tana Liat terbukti bisa menyeimbangkan pH dalam air. Juga, menetralkan asam dalam masakan. Jadi, nutrisi makanan terjaga. Lebih sehat dan rasanya juga lebih manis. Ayo, siapa yang beli buat nambah koleksi dapurnya? Hehehe.